Komisi 10 DPR RI yang diwakili Hasnurya di Sulaiman bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia atau Kemenparik Krab RI menggelar program kemitraan dengan melaksanakan bimbingan teknik atau BIMTEK dengan tema strategi komunikasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penguat konten dan fotografi di salah satu hotel di Banjarmasin Jumat sore. Dalam BIMTEK ini, pihak Panitia dan Kemenparek Krab mengundang para mahasiswa dan mahasiswi dan Gen Z yang saat ini memiliki kreatifitas dalam membuat konten di media sosial. Dalam BIMTEK ini, pihak Panitia menghadirkan narasumber yakni Marisa Tanjung Sari untuk memberikan gambaran bagaimana membuat konten-konten yang menarik bagi masyarakat lokal hingga mancanegara. Anggota Komisi 10 DPR RI, Hasnur Yadi Sulaiman mengharapkan dengan adanya BIMTEK ini dapat membantu perekonomian dan pariwisata Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Sekarang kita sudah ketahui bahwa hampir semua orang mempunyai handphone atau gadget dan di situ juga ada sosial media. Melalui foto, video, melalui sosial media itu bisa kita perkuat untuk strategi pemasarannya melalui konten foto dan video. Dan melalui generasi muda yang sangat kreatif ini bisa membantu pariwisata yang ada di Kalimantan Selatan khususnya dan mengisi pada orang lain. Amin. Amin. Jadi BIMTEK Siang ini sebenarnya bentuk kolaborasi antara Kementerian Pak Kususara dan Pemikratif dengan Komisi 10 DPR RI. Namun kan pemerintahan dari Komisi 10 dan atas pemerintahan Pak Hasnur Yadi juga bahwa ini banyak ada di Banjarmas ini bisa kita maksimalkan untuk banyak ada SDM-SDM-nya. Dan memang anak-anak muda kan eranya sekarang milenial jadi semua punya gadget, kami ajak untuk ini Adina Rasumbar Insight bagaimana sih buat kontennya sekarang, memaksimalkan gadget. Semua punya, semua bisa foto-foto tapi bagaimana kita membuat foto yang baik dan benar. Nah, diharapkan ini semua ini bisa menjadi kita promosi. Jadi kan itu kan cara yang mudah jadi tidak berbayar mahal, kita semua bisa promosi. Saya posting, saya share, wah datang yuk ke Kalsel loh. Banjarmasin ada pasal terapung, ada kuliner, atau banyak hal yang bisa dimaksimalkan. Jadi harapannya melalui kegiatan ini kita bisa lebih memperkenalkan potensi parwisata dan ekonomi kreatif dari Kalimantan Selatan. Sementara itu, BIMTEK ini diharapkan bisa benar-benar diterapkan oleh peserta untuk bisa meningkatkan kunjungan wisata di Kalimantan Selatan. Ade Yanuar, Duta TV Banjarmasin.